Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan pasis Kali ini kita akan mempelajari matematika minat Dengan bab persamaan logaritma Persamaan logaritma Kelanjutan dari sifat-sifat logaritma Artinya kalian harus paham benar Dengan sifat-sifat logaritma Baik, kita masuk ke materi persamaan logaritma Perhatikan slide berikut Persamaan logaritma secara umum Pasis gambarkan ada 4 bentuk yang kita pelajari di SMA Yang pertama bentuknya seperti ini Jadi ada sebelah kiri logaritma Kemudian sebelah kanan nanti bilangan Maka nanti tinggal lihat Kita ambil basisnya ini tinggal A Pangkat C sama dengan FX Dalam persamaan logaritma nanti selalu ada syarat Nah syaratnya Masuk nanti ada syarat basis dan syarat numerus Ya Kita pasti tampilkan dulu Bentuk-bentuk persamaan logaritma Yang selanjutnya Ada bentuk yang kedua Bentuk kedua seperti ini Jadi ada kiri logaritma Kanan juga logaritma Dengan basis yang sama Maka tinggal ambil numerus-numerusnya saja Syaratnya Numerusnya harus lebih besar dari 0 Syarat numerusnya ada 2 Ada FX dengan DX Yang ketiga Nah disini muncul Basisnya dalam bentuk fungsi HX Ya HX Maka disini nanti Yang membedakan adalah Berarti ada syarat basis Disini HX Jadi bersedia 0 dan HX tidak boleh 1 Oke yang terakhir Yang keempat Dinamakan dengan persamaan kuadrat Artinya kita akan Memisalkan suatu logaritma Sehingga terbentuk persamaan kuadrat Nah bentuknya seperti ini Ya jadi ada pemisalan Nanti A log FX Nah misalkan Ya Jadi persamaan kuadrat Baik kanan-kanan aku sekalian Untuk lebih memahami Bentuk-bentuk persamaan logaritma Kita ke contoh-contoh Silahkan kalian catat Dan perhatikan Ya contoh-contoh yang basis akan terangkan Baik Contoh pertama Nah ini bentuk yang pertama ya Yang tadi ada Kiri Logaritma Kanan-bilangan Oke misalkan ini Contoh soalnya Tentukan penyelesaian persamaan Logaritma 3 log 2X minima Sama dengan 2 Ya sebelah Ya yang sebelah kanan Perhatikan ini ada bilangan Bagaimana menjawabnya Oke Lalu besar Lalu besar Oke Kita jawab ya 3 log 2X Min 5 Sama dengan 2 Mengacu ke sifat yang di atas Maka yang kita perhatikan adalah Lihat basisnya Ya Ini basis Basisnya Kemudian Yang ini hasilnya Maka nanti Biarkan numerus yang tetap Jadi 2X Min 5 Sama dengan Basisnya 3 Berarti 3 Pangkat 2 Ya Lalu kita kerjakan Berarti nanti 2X Min 5 Sama dengan 9 Kemudian dengan Pindah-pindah ruas Karena ini persamaan linier Jadi 2X Sama dengan Pindahkan Berarti nilainya 14 Jadi X sama dengan Berapa? 14 Dibagi 2 Berarti X sama dengan 7 Apakah sudah selesai Yang seperti ini Ya Deteknya 7 Nah kembali ada syarat Numerus FX-nya Nah 2X Min 5 Kita akan Masukkan syarat Basis berwarna yang berbeda Nah kita muncul disini ada syarat Ya namanya syarat Logaritma Nah syarat logaritma disini Sudah jelas Basisnya 3 Sudah memenuhi syarat Tinggal numerusnya saja ya Berarti kita ambil Misalkan X Sama dengan 7 Kita uji nih ya Ke numerus Ke numerusnya berarti 2X Min 5 Berarti 2 kali 7 Kita ganti Ini 5 Berarti 14 Dikurang 5 Sama dengan 9 Nah bagaimana 9 Ya 9 Nilainya adalah Lebih besar daripada 0 Nah berarti ini Memenuhi syarat Ya Syarat Untuk numerusnya Ya ini untuk numerusnya Di numerus Numerus Itu harus lebih besar daripada Nah ternyata 9 hasilnya Oke Maka kalau kita tulis Ya berarti Himpunan penyelesaiannya Diperoleh adalah Angka 7 Sampai sini paham ya Sedikit Pastis ingin menjelaskan Mungkin di buku-buku Ada yang mengerjakan Soal seperti ini Juga dengan Mengubah Mengubah Angka 2 nya Menjadi logaritma Ya Boleh lah Pastis ini Pastis tulis ini Cara kedua Nanti kalau kalian Mempelajari di buku Sedikit paham ya Oke Misalkan ini ada 3 log 2 X min 5 Angka 2 nya Kita akan ubah Ya Angka 2 nya Kita akan Ubah Ini 2 disini Kita akan ubah Jadi 3 Log 2 X Min 5 Sama dengan 3 log Nah kita pakai 3 log Karena disini 3 log ya 3 log 3 Oke Coba perhatikan Apakah 3 log 3 nilainya 2 Tidak ya 3 log 3 nilainya 1 Karena yang diinginkan 2 Nah maka disini selalu Munculkan pangkatnya 2 disini Kalau disini 4 Berarti disini tinggal 3 pangkat 4 Kalau disini 5 3 pangkat 5 Oke Ini seperti itu ya Nah bentuk yang seperti ini Sebenarnya mengacu ke bentuk yang kedua Ya Artinya Kita tinggal mengambil numerusnya saja Nah terlihat Lihat numerusnya Berarti 2 X Min 5 Yang sebelah kiri Numerus yang ini adalah 3 pangkat 2 Nah Perhatikan anakku Terlihat ini bentuknya yang sama ya Bentuk ini sama Ya bentuk ini Nah ini dia Bentuk yang sama Berarti Selanjutnya Ya Pengerjaannya sama Nah Nanti akan diperoleh adalah X sama dengan 7 Nah kemudian nanti muncul Sarat lagi Lalu muncul sarat Daripada logah Aritma Entah itu nanti numerus Atau nantah basis Oke Paham ya Jadi ini jawabannya juga sama Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 7 Oke Mudah-mudahan ini kalian pahami Silahkan kalian catat Ya ini hanya untuk Tambahan pengetahuan Cara mengubah Bilangan Menjadi logaritma Ya seperti ini Oke Pasis apus Kita lanjut Next Contoh kedua Ya Contoh tipe kedua Nah tadi tipe kedua Ya Artinya ada logaritma Ada logaritma Ya boleh nanti Penunjukannya Ada Ketika ada dua logaritma Yang sama Ini sudah alok Ini alok Bisa kalian kita coret Ya aloknya Bisa kita hilangkan Ini alok coret Ini alok coret Jadi nanti nilai MX Sama dengan DX Kemudian nanti muncul Sarat yang diinginkan Ya Baik Lihat Soal berikutnya Nah ini dia Untuk menjawab soal ini Kita perhatikan dulu Apakah sudah masuk Ke bentuk yang Diinginkan dalam soal Oh ternyata Kalau kita perhatikan Luas kiri sudah Satu logaritma Luas kanan ini Masih ada dua Bentuk logaritma Ya Nah ini juga ada Bentuk logaritma Yang seperti ini Tidak bisa Ya langsung kita Langsung kita Ambil Nomornya Ya bentuk seperti ini Harus diubah dulu Ya mas ingat ya Bentuk Tiga log Ditambah itu Jadi bentuk Perkalian logaritma Oke misalkan Kita kasih tulis Jadi nanti Tiga log X kuadrat Ditambah 4X Ditambah 5 Sama dengan Ini karena basisnya Sama Tidak ada koefisien Ingat sifat yang kemarin Ya Jadi ini tiga log Oke ini jadi X plus 2 Dan ini X plus 3 Nah Seperti itu ya Jadi perkalian numerus Selanjutnya Coba kita selesaikan dulu Ini X plus 2 X plus 3 Kalau dikalikan seperti apa Pas disulis ulang Karena ini sudah terang Bahwa sekirinya X kuadrat Ditambah 4X Ditambah 5 Sama dengan Tiga log Nah yang seperti ini Perkalian 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 silang ya Jadi X kali X X kuadrat Ya Nah yang ini kalikan Berarti 3X Plus 3X Yang ini kalikan Ditambah 2X 11 2 kali 3 Berarti 6 Oke Kalau kita seranakan 11 di 10 Berarti 3 log X kuadrat Ditambah 5X Ditambah Nah Yang ini berarti 3 log X kuadrat 4X Ditambah 5 Mesti paham ya Nah berikutnya Boleh nih Kita Ya Silahnya ini Dulu lagi dicacoret Mengacu ke bentuk sana Maka tinggal ambil Ya kita tinggal ambil Bentuk Numerusnya Berarti Jadi X kuadrat Ditambah 4X Ditambah 5 Sama dengan X kuadrat Ditambah 5X Ditambah Ya Yang seperti ini Pindahkan Yang ada variabelnya Kesebelah kiri Ya Jadi nanti X kuadrat Min X kuadrat Ditambah 4X Min 5X Sama dengan Nah yang ada bilangannya Sebelah kanan Berarti 6 Dikurang 5 Kita hitung Ini bisa dicoret Habis Yang ini nilainya Min X Betul Yang ini nilainya 1 Jadi X sama dengan Berapa X sama dengan Min 1 Ya Baik Sampai sini Apakah sudah selesai Perhatikan anak-anakku Bagaimana Pengerjaan Saratnya Ya Oke Jadi muncul Disini adalah Sarat logaritma Ya Muncul sarat Logaritma Nah Di dalam Sarat logaritma Yang kita perhatikan Adalah kembali ke soal lagi Ya Untuk sarat basis 3 3 3 3 Sudah memenuhi Berarti tinggal sarat Logaritma Numerus Ya Nah Sarat logaritma Yang numerus Ya Numerus Nah Numerus Harus lebih besar Daripada Nah Nah Kalau kita lihat Soal ini Numerusnya ada berapa nih Ya Ada 1 2 Ada 3 Numerusnya 3 Jadi nanti ada 3 Ya Ada 3 Numerusnya Oke Yang pertama Poin pertama Numerusnya Kita ambil ini ya Jawaban kita adalah X sama dengan Min 1 Kita masukkan Ke bentuk Numerus yang pertama X kuadrat Ditambah 4 X Ditambah 5 Berarti Min 1 Kuadrat Ditambah 4 kali Min 1 Ditambah 5 Nah Berapa nih Nilainya Berarti 1 Min 4 Ditambah 5 Oke Dihitung ya Ini nilainya adalah 2 2 lebih besar daripada 0 Memenuhi Andai saja Min 1 Tidak masuk ke sini Otomatis kita Tidak usah coba yang lain Ya Pasti salah Ya Bukan X Jawabannya berarti bukan X sama dengan Min 1 Oke Karena ini berlanjut Berarti kita masukin yang ke Berikutnya Yaitu yang X Plus 2 Berarti Min 1 Ditambah 2 Sama dengan berapa tuh 1 Berarti ini masuk juga Yang ketiga Kita substitusikan yang ketiga Berarti X Plus 3 Min 1 Ditambah 3 Nilainya 2 Nah Ternyata numerusnya Sudah lebih besar dari 0 semua Ya Maka nanti jawaban ini Tepat Yaitu Himpunan penyelesaiannya Adalah Min 1 Ya Kenapa gak langsung aja pak Ya Jawabannya Min 1 Ya Nah Kadang-kadang di dalam soal itu Soal Atura Garita Mempengaruhi Ya Kita lihat contoh berikutnya Ya Silahkan catat Contoh berikutnya Setelah Hapus Kita masuk berikutnya Ya Nah Bentuk tipe yang kedua ini Pasti sambil Dua contoh soal Yang mungkin Nanti lebih memahami Lagi Nah Misalkan ada soal Seperti ini Nah Oke Saya jawab ya Kalau ada soal Seperti ini Ya Kalau kita perhatikan Tua sebelah kiri Ini belum sederhana Karena belum 2 log Masih ada angka 2 nya Nah ini apalagi Masih ada angka 1 Ini ada angka Nah Belum jadi 1 logaritma Oke Bagaimana mengubahnya Yang seperti ini 2 nya bisa pindahkan Ke sini Jadi pangkat Nah satunya Jadikan logaritma Kalau jadikan logaritma Kan berapa nih Kita ambil Karena basisnya 2 Jadi ini diubah jadi 2 log 2 gitu ya Nah ini kita gabungkan Dengan ini bisa Oke Pasti tulis ya Berarti nanti Ini diubah jadi 2 log X plus 3 Dipangkatkan 2 Sama dengan Satunya berubah Jadi 2 log 2 Ditambah Yang ini 2 log X plus 7 Gitu ya Nah kemudian ini Masih ada 2 Kita ubah dulu Oke Sebelum ini kita jabarkan X tambah 3 Pangkat 2 apa Ya langsung Cepat ya Gimana caranya Tinggal X dipangkatkan 2 Berarti X kuadrat Ini bukan perkalian perami Tapi setelah sifat 2 kali 3 kali X Berarti 6 X Ya 3 dipangkatkan Dari 9 Ya Tetap seperti itu Jadi kita pelajari ya Jadi 2 log Nah ini kalikan Berarti 2 Dalam kurung X Plus 7 Ya ini pelangi lagi Buka kurungnya lagi Ya Yang ini sudah serhana Berarti X kuadrat 6 X Ditambah 9 Sama dengan Yang ini 2 log 2 X Kita kurung kurawal Plus 14 Oke Sampai sini paham ya Kemudian karena sudah 1 logaritma 1 logaritma Boleh istilahnya Kita coret Kita coret Maka nanti Ini jadi X kuadrat Ditambah 6 X Ditambah 9 Sama dengan 2 X Plus 14 Nah muncul bentuk Persamaan kuadrat Ya pindahkan semua Ruas yang sebelah kanan Supaya 0 Lagi nanti X kuadrat Tidak ada temannya Plus 6 X Temannya adalah Min 2 X 9 temannya adalah Min 14 Sama dengan 0 Jadi X kuadrat Ini bisa dikurang Jadi plus 4 X Ini jadi Min 5 Sama dengan 0 Ya Nah bagaimana Persamaan kuadrat Menyelesaikannya Kalau persamaan kuadrat Ingat ya Metode A kali C Ini kita buat Kurung kurawal Terlebih dahulu Ya Ini berarti Ini ada X Ini ada X A kali C Ingat-ingat nih A kali C Berarti min 5 Cari perkaliannya Yang di jumlah Nilainya adalah 4 Berapa dapatnya? Pasti yang positif Yang besar Berarti 5 Dengan min 1 Gitu ya Oke berarti disini Plus 5 Dan min 1 Oke dapet X Ditambah 5 Sama dengan 0 Berarti X Sama dengan min 5 Yang ini X Min 1 Sama dengan 0 X sama dengan 1 Apakah ini jawabannya? Seperti tadi Ini belum tentu jawaban Kita harus ke Sarat logaritma Baik Kita lihat Sarat logaritma Sarat logaritma Harus yang dilihat Jangan yang Sudah diubah Tapi dalam bentuk Soal Jadi nanti sarat Puncul sarat logaritma Sarat logaritma kan ada 2 Sarat basis Dengan sarat numerus Basisnya berapa? Sudah angka 2 Sudah memenuhi ya Tinggal berarti numerusnya Nah disini ada sarat logaritma Numerus Ya ada Bentuk numerus Ya harus lebih besar daripada 0 Nah mana numerusnya? Ada 1 Ada 2 Oke Poin pertama Kita ambil dulu X sama dengan min 5 X sama dengan min 5 Kita masukkan ke numerus yang pertama Berarti X Ditambah 3 Berarti min 5 Ditambah 3 Sama dengan berapa nilainya? Min 2 Nah min 2 apakah Lebih kecil dari 0? Oh ternyata Ya dia negatif Nah makanya ini gagal Ya Nah berarti untuk min 5 Ya nilainya sudah gagal Ya berarti ini kita coret Bukan penelesaian Oke berarti kita tidak usah Coba lagi yang X plus 7 Kita masukkan coba X Sama dengan 1 Ya ke numerusnya Berarti X ditambah 3 1 ditambah 3 Sama dengan 4 Memenuhi syarat? Memenuhi ya Berikutnya adalah yang X ditambah 7 1 ditambah 7 Sama dengan 8 Memenuhi syarat Nah Oke Ini contoh yang Basis mungkin Bisa kalian lebih paham Jadi ternyata Dengan syarat logaritma Jawaban ini Ya Tidak mutlak Harus kita ikuti semua Ya karena Dengan syarat logaritma Ada hal yang tidak memenuhi syarat Oke maka nanti Jawabannya apa? Berarti himpunan penyelesaiannya Hanya ada angka Satu gitu Ami ya? Baik Silahkan dicatat Kita berlanjut Basis hapus Berikutnya Tipe nomor 3 Tipe nomor 3 ini Tipe yang biasanya Memasukkan syarat basis Ya karena basisnya Umumnya dalam bentuk Fungsi HX Dalam bentuk fungsi HX Ya di dalam bentuk fungsi Ya ini HX Maka nanti ada syarat basis Oke Contoh soalnya Seperti apa? Basis kasih contoh Nah ini kan ini Ya terlihat ya Disini basisnya adalah X plus 2 X plus 2 Ya langkahnya sih sebenarnya sama Jadi kita punya Kita jawab Ya berarti X plus 2 Logaritma Daripada 2X Min 5 Sama dengan X plus 2 Logaritma X plus 3 Karena ini sudah Bentuknya Sudah logaritma Sebelah kiri 1 Ini juga sudah Logaritma 1 Jadi kita bisa Ya Kita Istilahnya kita hilangkan Yang logaritmanya Tinggal ambil Numerus ini saja Maka nanti Bentuknya jadi 2X Min 5 Sama dengan X plus 3 Berarti ini tinggal Pindah-pindah ruas 2X Min X 3 ditambah 5 X sama dengan 8 Ya Oke perhatikan Kita muncul disini Ada bentuk syarat Ya Nah ini ada syarat Oke syarat Daripada logaritma Nah Yang pertama Ya Disini harus basisnya dulu Basisnya dia harus Lebih besar daripada 0 Ya Oke kita lihat disini Basisnya berarti X Kita uji X sama dengan 8 Masukkan Berarti X plus 2 Berarti 8 Ditambah 2 Sama dengan 10 Basisnya memenuhi Kemudian ada syarat Berikutnya Numerus Numerus Dia harus lebih besar Daripada 0 juga Kita punya jawaban X sama dengan 8 Kita masukkan ke numerus Numerus ini yang ini ya Nah D2 berarti 2 X min 5 Berarti 2 Kali 8 Kurang 5 Berarti Sama dengan 16 Kurang 5 Sama dengan 11 Berarti memenuhi Satu lagi Berarti X plus 3 8 ditambah 3 Sama dengan 11 Juga Ini memenuhi Nah Dari basis Memenuhi Dari numerus Memenuhi Otomatis Jawaban ini Simpunan penyelesaiannya Adalah 8 Oh bagaimana Kenapa kalau basisnya tidak memenuhi Kalau basis tidak memenuhi Berarti jawabannya 8 Sudah gagal Tidak usah ke numerus lagi Jadi 2 Sarat ini Sarat mutlak Tidak boleh Salah satu Tapi harus dua Duanya Ya Maka jawabannya apa Kalau misalkan Bukan 8 Berarti himpunan kosong Tidak ada jawaban Ya Paham ya Baik Kita lanjut Basis hapus Oke Soal berikutnya Kita ada masuk Soal Nah Tipe yang terakhir Yaitu tipe keempat Nah untuk tipe keempat Jadi disini Habis kita Dalam logaritma Habis kita buat Nanti menjadi bentuk Persamaan kuadrat Oke Contoh soalnya Seperti ini Nah Ya Ciri-cirinya Biasanya dia Bentuknya pangkat 2 Jadi logaritmanya Ada pangkat 2 Ini biasanya Yang sering dimunculkan Dalam soal ujian Soal-soal seperti ini Ya Logaritma yang pangkat Bukan yang X-nya Bukan numerus Tetapi logaritmanya Pangkatnya seperti ini 2 log X pangkat 2 Kalau ini 2 log X pangkat 3 Ini X numerusnya Yang berpangkat Oke Bagaimana penyelesaiannya Nah Kalau ada soal seperti ini Terlihat Di sini ada 2 log Di sini 2 log Ya Nah 3-nya bisa kita pindahkan Dengan sifat Ya Supaya kita bisa melihat Baik Jadi kalau kita lihat Ini bentuknya 2 log Karena pangkat 2 Ini pengertiannya 2 log X Dipangkatkan 2 Ini logaritmanya Yang berpangkat Ya Min 3-nya yang ini Angkat 3-nya bisa Pindah ke depan Jadi 3 kali 2 log X Ya Sifat yang awal-awal Min 4 Sama dengan 0 Nah dari sini Kita bisa ambil Biasanya kita ambil Pemisalan Misalkan Nah Ambil pemisalkan Misalkan 2 log X Nah ini kalian bisa Memisalkan X ini 2 log X Jangan X lagi Tapi 2 log X Sama dengan P 2 log X Sama dengan B Umumnya misalkan Dijanti dengan P Jadi 2 log X Kita ganti dengan P Berarti P kuadrat Min 2 log X lagi Kita ganti Isini di 3 kali P Min 4 Sama dengan 0 Nah Berarti muncul Persamaan Kuadrat lagi Ya Min 4 sama kuadrat Berarti dipaktorkan ya Faktorkan Seperti tadi A kali C ya Mudah-mudahan sudah paham P P A kali C Sama dengan 4 Di jumlah kami 3 Berarti min 4 Ini plus 1 Gitu ya Jadi nanti P Min 4 Sama dengan 0 Berarti P Sama dengan 4 Dapat sini P plus P plus 1 Sama dengan 0 Berarti P Sama dengan Min 1 Baik Oh ternyata Bentuknya Dapat 2 Ini ya Ada P 4 Dan P Min 1 Apakah ini jawabannya Belum selesai ya Sampai sini Sampai sini Sampai sini kita kembalikan P P Sama dengan 4 Nah ini ada logaritma nih Dikembalikan ke 2 log X Karena kita mencari X Bukan mencari P Jadi nanti 2 log X P nya itu 2 log X Sama dengan 4 Dengan sifat pertama Bagi X Sama dengan Basisnya 2 ya 2 pangkat 4 Berarti X Sama dengan 16 Nah satu lagi Berarti P Sama dengan Min 1 Jadi 2 log X Sama dengan Min 1 Jadi X sama dengan berapa Ya Basisnya 2 Di pangkat Min 1 Nah pangkat min 1 Artinya 1 per 2 Apakah sudah selesai Ini jawabannya Ya Logaritma Banyak syarat Kita coba masuk Syarat logaritmanya dulu ya Syarat logaritma Lihat soalnya Nah syarat logaritma Basisnya 2 Ini 2 Nah nanti sudah memenuhi Tinggal berarti muncul Syarat Numerus Namun numerusnya Harus lebih besar Daripada Mana numerusnya Nah ini X Ini X Ya Kalau X berarti apa Oh sudah jelas ya Misalkan Kita dapat X Sama dengan 16 Berarti X Ini 16 Memenuhi gitu ya X sama dengan Setengah Berarti X Ini nilainya adalah Setengah Sudah memenuhi Positif semua ya Lebih besar daripada 0 Ini juga lebih besar daripada 0 Oke Jadi apa jawabannya Jawabannya adalah Yang ini Dua-duanya Berarti nanti Setengah Dan 16 Oke Baik Mudah-mudahan Ini membantu Kalian memahami Persamaan Kuadrat Sekali lagi Tolong ini dicatat Ya Dalam belajar 20% itu adalah Mendengarkan Guru Ya Dimana guru mungkin Bisa menerangkan Hal-hal yang Ya Dianggap sulit Kalau di dalam buku Kemudian 20% lagi Kalian mencatat Apa yang disampaikan guru Dan 60% adalah Kalian Untuk saat ini Tugas kalian Sudah memperhatikan dulu Kemudian mencatat Dan nanti Kirimkan Bukti kalian Ya Sudah Mendengar Dan mencatat Tolong Apa yang kalian Catat ini Ya Melalui video Jangan nanti Lihat catatan temannya lagi Karena apa yang kalian tulis Berarti kalian harus memahaminya Sekian dari basis Basis akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh